Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian secara langsung pimpin upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan pati polri serah terima jabatan para pejabat utama dan para kapolda yang dilaksanakan di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Upacara kenaikan pangkat dan serah terima jabatan ini mengacu pada keputusan Presiden No. 75 Garis Miring Polri Garis Miring Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang kenaikan pangkat ke dan dalam golongan pati polri Dalam hal ini sebanyak 23 pati polri dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat semula Selain mendapatkan kenaikan pangkat, beberapa pati polri tersebut dinyatakan menduduki jabatan baru diantaranya ASDM Kapolri kini dijabat oleh Irjen Pol Eko Indraheri Kakor Lantas Polri yang baru kini dijabat oleh Irjen Pol Revdi Andri Kapolda Maluku dijabat oleh Irjen Pol Roy Kelumoa Kapolda Jawa Timur dijabat oleh Irjen Pol Luki Hermawan dan Kapolda Kalimantan Selatan kini dijabat oleh Irjen Pol Yasid Fanani Sementara itu kesuksesan besar yang diraih Indonesia sebagai tuan rumah selama perhelatan ASEAN Games ke-18 tahun 2018 tidak terlepas dari perjuangan para atlet di arena pertandingan Mengenai hal tersebut sebanyak 14 anggota polri diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepolisian negara Republik Indonesia kepada para anggotanya yang berprestasi di arena olahraga Dari Jakarta, Tim Jukutan Triberata TV, Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya